Spekulasi masa depan Roberto Firmino memasuki babak baru. Sang penyerang dikabarkan sedikit lagi akan bergabung dengan salah satu klub Arab Saudi. Firmino sendiri saat ini berstatus tanpa klub. Ia memutuskan pindah dari Liverpool setelah 8 tahun membela The Reds. Firmino awalnya digosipkan akan pindah ke Spanyol. Beberapa klub top La Liga dilaporkan berminat untuk menggunakan jasanya. Namun dilansir Fabrizio Romano, Firmino tidak jadi pindah ke Spanyol. Ia akan ikut rombongan yang pindah ke Arab Saudi di musim panas ini. Menurut laporan Romano, Firmino belakangan ini intens berkomunikasi dengan salah satu klub Arab Saudi Al-Ahli. Kabar beredar terkait masa depan Mason Greenwood. Penyerang muda Manchester United itu dilaporkan mendapatkan ajakan Jose Mourinho untuk pindah ke AS Roma. Setelah hampir 2 tahun absen bermain sepak bola, Greenwood akan segera comeback. Masalah hukumannya sudah selesai sehingga ia sudah bisa meruput kembali. Namun kabar yang beredar menyebutkan bahwa Greenwood kemungkinan besar tidak akan bermain di MU pada musim depan. Setan Merah berencana untuk meminjamkan sang pemain ke klub lain agar ia bisa kembali ke performa terbaiknya. The Sun mengklaim bahwa Greenwood berpotensi pindah ke Italia. AS Roma dikabarkan sangat tertarik untuk menggunakan jasanya. Langkah Bayer Munchen untuk mendaratkan jasa Harry Kane di musim panas ini kiam terbuka lebar. Manchester United dilaporkan tidak akan menyaingi jawara Bundesliga itu untuk transfer Sun Stryker. Semenjak musim 2022-2023 berakhir, Kane memang dikabarkan Sunter akan pindah dari Tottenham. Sun Stryker ingin mencari tantangan baru setelah menghabiskan lebih dari satu dekade di Tottenham. Ada beberapa klub yang dikaitkan dengan Kane, yakni Manchester United dan Bayer Munchen. BBC Sport melaporkan bahwa Bayer tidak akan memiliki pesaing untuk mendatangkan Kane, karena MU memutuskan tidak akan menyaingi The Rotten. Mateo Kovacic resmi menjadi pemain Manchester City mulai musim 2023-2024. Gelandang Kroasia tersebut bahagia dan menyebut City sebagai tim yang sempurna. The Sky Blues menjadi klub kelima dalam karir pemain profesional tim Nas Kroasia itu. Sebelumnya, Kovacic pernah berseragam di Namo Zagreb, Inter Milan, Real Madrid, dan Chelsea. Kovacic diboyang dengan biaya 25 juta pounds sterling plus 5 juta pounds dari The Blues. Ia akan berseragam The Citizen selama 4 musim ke depan. Pria 29 tahun tersebut menjadi pemain dengan banyak trofi bergengsi Eropa. Kovacic telah memenangkan 4 trofi Liga Champions, 3 piala Super Eropa, dan 3 piala dunia antar klub. Tim-tim besar Liga Arab Saudi masih akan menambah jumlah pemain elit di liganya untuk musim depan. Pemain terbaru yang diincar adalah Mohamed Salah. Bintang Liverpool itu ternyata punya peminat dari Saudi Pro League. Jurnalis Rudi Galeti menyebutkan ada dua tim yang tertarik dengan Salah. Al-Hilal merupakan salah satu dari dua tim yang dimaksud. Sebelumnya, Al-Hilal sudah mengamankan jasa Ruben Neves dan Kalidau Kolai Bali. Tim kedua yang tertarik adalah Al-Nasir. Di antara tim-tim Arab Saudi lain, Al-Nasir lebih dulu memulai tren mendatangkan pemain elit ke Tanah Arab. Real Madrid tampaknya masih mencari striker setelah melepas pemain bintangnya Karim Benzema. Lautaro Martinez dari Inter Milan berpotensi menjadi jawaban untuk kekosongan skuad Carlo Ancelotti ini. Benzema resmi pergi ke klub Arab Saudi Al-Ithihad dan meninggalkan kekosongan yang belum disiapkan penggantinya oleh El Real. Santiago Bernabeu sendiri baru kedatangan pemain baru dengan posisi gelandang, yakni Jude Bellingham. Madrid juga merekut Josielu sebagai striker dengan status pinjaman selama satu musim dari Espanyol. Namun hal tersebut rasanya masih belum bisa menutupi kekurangan yang ditinggalkan oleh Benzema. Sebab Josielu tampaknya bakal lebih menggantikan peran Mariano Dias. Los Blancos memang selalu identik dengan pemain bintangnya. Florentino Perez tentunya tertarik untuk mengotrak striker bintang lainnya. Tapi menegaskan bahwa dia tidak akan memenuhi permintaan tak masuk akal dari klub lain. Itu pula yang tampaknya telah menghentikan negosiasi untuk kemindahan Harry Kane dari Tottenham. Asa AC Milan mendapatkan jasa Christian Pulisic di musim panas ini berpotensi jadi kenyataan. Chelsea selaku pemilik sang winger siap menjual sang pemain di musim panas ini. Pulisic memang santer dikebarkan ingin pergi dari Chelsea. Ia ingin menghidupkan kembali karirnya setelah ia hanya menjadi pemain cadangan di sekuat The Blues dalam 2 tahun terakhir. Pemain timnas Amerika Serikat itu dilaporkan akan pindah ke Italia. AC Milan melaporkan ingin memboyong sang pemain di musim panas ini. AC Milan tidak perlu pusing untuk mendapatkan jasa Pulisic. Pihak Chelsea siap melepas sang winger di musim panas ini. Bahkan mereka membanderol sang winger cukup murah. Mereka menginginkan sekitar 25 juta pond saja untuk jasa sang pemain. Dan demikianlah video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.